Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Sindonyul, saya Raffi Wardani Kembali melaporkan dari gerbang Tol Cikampek Utama Tepatnya di Kilometer 70 Berdasarkan pantauan kami Di lapangan Muncak arus balik Lebaran 2024 Sudah mulai terlihat Kami memantau intensitas kendaraan yang Dari arah Semarang menuju Jakarta Meningkat sejak Pukul 4 sore hari Adapun jasa marga selaku pengelola tol Mencatat sebanyak 2.000 kendaraan Meningkat dari pagi hingga malam ini Sebelumnya sempat terjadi kepadatan Di pintu tol Cikampek Utama Di mana titik kemacetan tepat berada di bawah Kami melaporkan Kepadatan sempat terjadi di sini Sekitar 1,5 kilometer Namun bisa kita lihat Titik kemacetan sendiri berada di gerbang tol Cikampek Utama Dari Semarang menuju Jakarta Ada pun salah satu faktor kemacetan yang terjadi sore ini Salah satunya disebabkan karena pengguna tol atau pemudik Belum menyiapkan saldo itol yang cukup untuk melewati gerbang tol ini Oleh karena itu kami mengimbau untuk para pemudik yang telah melakukan perjalanan pulang Melalui tol Cikampek atau Jakarta Cikampek Untuk mempersiapkan saldo itol sebelum melakukan pemberangkatan Ada pun kepadatan kendaraan sendiri akan terus diperkirakan akan terus meningkat Hingga prediksi puncak arus balik Yakni tanggal 13 sampai 15 April 2024 Yang mana Menko PMK Menteri Perhubungan dan Jasa Marga Sepakat bahwa puncak arus balik diprediksi pada 13 sampai 15 April 2024 Sementara untuk arah Jakarta menuju Semarang Arus lalu lintas sendiri terpantau ramai lancar Dikarenakan musim arus mudik 2024 sudah berlalu Dimana titik kemacetan ada di jalur B Sepanjang tol Cikampek Jakarta Cikampek maksud kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menteri Perhubungan dan Jawa Barat Menteri Perhubungan dan Jawa Barat Menteri Perhubungan dan Jawa Barat Hari ini cukup mengalami cuaca yang kurang bersahabat. Hujan turun sejak pukul 3 sore baru berhenti sekitar pukul 17.30. Tentunya kondisi jalan yang licin menjadi tantangan tersendiri bagi para pemudik yang melakukan arus balik hari ini. Sementara kami bawa juga untuk para pengguna jalan di jalur arteri, tepatnya jalan Raya Pantura untuk tak kalah mempersiapkan perjalanan kepulangan dari kampung halaman menuju Jabodetabek. Mengingat kondisi jalan masih terpantau licin, hal ini juga beresiko tinggi untuk para pemudik motor yang berangkat melalui jalan Raya Pantura. Menteri Perhubungan Budikarya Sumadi sendiri sudah mengimbau kepada para pemudik untuk melakukan perjalanan pulang sebelum puncak arus mudik, yaitu 13-15 April 2024. Menhub Budikarya Sumadi menilai jika hal itu bisa mencegah macet panjang yang terjadi di puncak arus balik tahun ini. Bisa kita saksikan pemirsa lampu yang memanjang ke belakang di hadapan kami, itu adalah arus lalu lintas di gerbang tol Jikampe Kutama malam ini. Anda pun perkiraan kemacetan terjadi sekitar 1,5 km. Kami ingatkan kembali pemirsa bagi Anda yang melakukan arus balik yang melewati tol Jakarta Cikampek untuk selalu mempersiapkan. dan kendaraan dengan maksimal, perbekalan yang cukup, dan juga tentunya mengecek saldo e-tol sebelum memasuki kawasan tol Jakarta Cikampek. karena hal itu bisa mengurangi risiko kemacetan panjang jika para pengendara telah menyiapkan saldo e-tol lebih dulu. Bisa kita lihat pemirsa kepadatan terus meningkat, namun arus lalu lintas di gerbang tol Jikampe Kutama ini sangat dinamis. artinya perubahan akan terus terjadi tanpa jangka waktu yang pasti. ada pun pihak Torlantas, Torli, Torli maksud kami telah membahas soal rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan di puncak arus balik. seperti kontraflow, one way, hingga penerapan ganjil kenap. Torlantas, Torli juga telah menyiapkan perbaikan dari evaluasi di arus mudik 2024 lalu. di mana korontas akan menambah reflektor yang akan diletakkan di jalur kontraflow. hal ini tentunya bisa membantu pandangan pemudi terhadap pembatas jalan di jalur kontraflow. untuk arus balik mudik 2024 juga pihak pengelola tol sudah merencanakan untuk menerapkan kembali diskon tarif tol sebesar 20% di mana potongan harga tersebut sama dengan penerapan sebelumnya di puncak arus mudik 2024. selamat menikmati selamat menikmati res area terdekat di gerbang tol cikampek utama tepatnya di KM-70 yaitu berada di KM 57 namun tentunya res area tersebut berada aba di jalur A yakni Jakarta menuju Semarang sementara untuk jalur B sendiri rest area terdekat diperkirakan berada di kilometer 60 ke atas untuk sistem ganjil genap sendiri di jalur tol Jakarta Cikampek belum diterapkan hingga hari ini namun diperkirakan sistem ganjil genap akan mulai diterapkan di puncak arus balik mudik 2024 yang diprediksi terjadi pada 13 sampai 15 April 2024 dari pantauan kami juga plat nomor yang melintasi gerbang tol Jakarta Cikampek dari arah Semarang menuju Jakarta didominasi oleh plat Jakarta yakni yakni B terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih.